Terima kasih telah menonton Baik Bupati Banjar dan Juma'ah larut dalam kehusuan mengikuti rangkaian acara yang diisi dengan maulid hapsi, tausia agama serta manakib tentang sejarah makam Datu Bagul Bupati Banjar Seri Mancur menegaskan pemerintah Kabupaten Banjar akan mendukung pengembangan dan penataan makam Datu Bagul sebagai salah satu desidasi wisata religi di Kabupaten Banjar Yang kita kenal bersama Datu Bagul yang menunggu sosok beliau ini melekat kepada kita semua Kabupaten Banjar Walaupun memang paul yang beberapa itu masih banyak opin-opin versi seperti tamun Kabupaten Banjar yang melekat dengan kereligisannya Ketika masyarakat itu diceritakan atau dikenalkan sosok yang tekan dengan Allah itu masyarakat mempunyai keyakinan bahwa orang tersebut wadi Allah dan Alhamdulillah salah satu makam Datu Bagul ini adalah salah satu tempat ziarah yang tentu yang dikenal oleh masyarakat Banjar dan keluarga Kabupaten Banjar yang manfaatnya sangat banyak Mulai tahun berapa ini kita laksanakan? Tahun 2002 Nah kalau boleh tahu ini, saya ini sendiri awal muncul ini, kubah ini seperti apa sih? Awal munculnya kubah ini yang pertama yang kita tahu dari apa, yang menemukan itu adalah kubah-kubah Oke Terus, banyak juga orang yang muncul yang lain berkawad disini dan akhirnya terbukalah pemukuman ini Nah ini memang banyak di jari juga ya? Iya Setiap hari atau kayak apa? Setiap hari memang banyak, apalagi malam bulat Soalnya banyak datang dari luar Alhamdulillah sudah beberapa kali nanti Sudah bertahun-tahun Mulai kapan Pian? Mulai awal berapa lah Sudah bertahun-tahun lah Sudah bertahun-tahun ya? Nah ketika awal Pian kesini kondisinya saya sendiri seperti apa ini? Kuba, Gatubah, Gul dan sekarang seperti apa? Sudah jauh, dulu masih belum ada atap-atap ini, masih kayu Alhamdulillah sekarang sudah jauh lah Perubahannya sudah sangat jauh Sementara itu keberadaan makam Syih Aminullah dikuatkan oleh sejumlah ulama di Kabupaten Banjar Termasuk guru sekumpul diakini berasal dari negeri Persia Tarisi Tompul, Duta TV, Martapura